Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Kenatanya PM dari mana dia dengar kata Saifuddin Persoalan berkaitan desas-desus pertukaran kerajaan pusat perlu ditanyakan terus kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata Majelis Pimpinan Tertinggi Pati Peribumi Bersatu Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah Saifuddin berkata isu pertukaran kerajaan itu hanya dibangkitkan oleh Presiden Pati Keadilan Rakyat sehingga menjadi bualan dalam kelangan rakyat dari mana kita dengar cerita berkaitan dengan ada angka atau ada langkah-langkah tertentu ini setahu saya kita dengar ini daripada dua sumber pertama ialah daripada dia yaitu Anwar yang sebut dan yang kedua pula kalau kita pergi mana-mana pun rakyat sebut soalan ini jadi itulah komen saya buat masa ini apa-apa kena tanya PM dari mana dia dengar dan kenapa rakyat berjawab soal ini katanya pada sidang akbar khas berkenaan persidangan Dewan Undangan Negeri Pahang dan persiapan menjelang pilihan raya negeri di Pejabat Sekretariat Perikatan Nasional di sini pada Isnin hadir sama Ketua Pembangkang Pahang Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mon pesuruh jaya PAS Pahang Rosti Abdul Jabar dan beberapa barisan kepimpinan PAS dan Pati Bersatu Pahang sebelum ini isu mengenai pertukuran kerajaan mula kedengaran sejak awal penubuhan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15 pada 28 Februari lalu Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika bersidang di Parlimen memberitahu Dewan Rakyat bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan jika kerajaan persekutuan tumbang Ahli Parlimen Marang itu kemudian pada 31 Mac mempertahankan kenyataan dibuatnya dalam dan menggambarkan perubahan kerajaan adalah satu perkara biasa dalam politik pada 5 Mei lalu Anwar pada sidang akbar menyorakan keyakinannya bahwa pentadbiran diterajuinya akan kekal penuh sehingga pilihan raya akan datang sebelum ini ada laporan menyatakan bahwa pembangkang sudah mempunyai akuan bersumpah yang mencukupi dan akan menambahkan calon Perdana Menteri pada masa terdekat